Pemirsa pemilik restoran Abyss dan juga Buffalo Wild Wings, Roar Capital, mendekati kesepakatan untuk membeli jaringan restoran sandwich Subway dengan harga sekitar 9,6 miliar dolar Amerika. Kesepakatan tersebut dapat diselesaikan pada minggu ini. Perusahaan ekuitas swasta Roar Capital Group dilaporkan telah meluncur sebagai penawar utama dengan nilai sekitar 9,6 miliar dolar untuk restoran Subway. Sekedar informasi, Subway lain yang cepat yang memiliki kantor perusahaan di Milford dan Miami mengajukan lelang pada awal tahun ini. Namun di sisi lain, potensi penjualan tetap kompetitif dan lancar. Jurnal temelaporan, Subway mengakui kemungkinan bahwa kelompok lain dapat kembali dengan penawaran lebih tinggi dan memenangkan lelang dalam pembelian Subway. Subway memiliki sekitar 20.810 lokasi di Amerika Serikat tahun lalu dan sekitar 37.000 restoran di seluruh dunia. Roark yang berbasis di Atlanta telah berinvestasi di sejumlah merek restoran warlaba. Portofolionya meliputi Inspire Brand yang memiliki dan mewarlabakan Arby's, Laskin Robin, Buffalo Wild Wing. Dengan dasar tersebut, Roark memberani untuk berinvestasi Subway yang terkenal dengan sandwich sepanjang satu kaki. Mengutip Reuters, pada awal bulan ini bahwa perusahaan-perusahaan ekuitas swasta TDR Capital dan Sycamore Partner sedang dalam pembicaraan untuk bekerjasama dalam usaha mereka mengakui sisi Subway. Di mana pada bulan Februari lalu, mengatakan bahwa mereka sedang menjajaki kemungkinan penjualan bisnisnya. Subway berharap dapat memperoleh lebih dari 9 miliar dolar Amerika dalam kesepakatan dan masih belum yakin apakah TDR dan Sycamore dapat memenuhi ekspektasi harga. Sekarang informasi, bisnis retail yang didirikan pada tahun 1965 oleh Fred Deluca ini berusia 17 tahun. Dan teman keluarganya, Peter Buck, telah dimiliki oleh keluarga perendiri sejak grep pertamanya dibuka sebagai Peter's Submarine di Bridgeport, Connecticut. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton!